Halo selamat sore teman-teman salam sehatan kepada kita semua kali ini ingin mereview tentang kacamata ya jadi ini kacamata American Optical Original Pilot Sunglasses atau bahasa singkatnya Standard Issue AO Sunglasses jadi kata dasar sun and glasses berarti untuk shading ya untuk menghambat mengurangi si ultraviolet A dan ultraviolet B yang berbahaya jika monoton terus-menerus jadi ini kacamata sudah tradisi di Amerika Serikat kita akan membagi menjadi tiga bagian pertama sejarahnya lalu nanti proses membersihkan ya jadi singkat cerita saya sudah memiliki kacamata ini sejak tahun 2007 waktu itu orang tua saya mengunjungi abang di Amerika dan saya minta titip ini gitu ya kacamata sudah sering saya pakai jadi kali ini dalam tahap pembersihan saya akan menceritakan ke teman-teman oke teman-teman ups sudah tanpa sudah saya cabut ya lensa dan gagangnya gitu ya gagang yang plastik oke kita buka oke teman-teman oke teman-teman seharusnya saya menjelaskan proses pembersihannya menjadi before dan after tapi karena belum selesai saya kasih gambaran dulu ya secara garis besar jadi ini tipe yang 52mm ter true original grey lenses jadi lensa yang warna abu-abu bukan yang bukan yang hijau ya karena yang hijau itu juga bagus ada dan glasses lagi-lagi glasses jadi bukan plastik atau polikarbonat gitu ya ini berapa dari glasses yang sudah saya cuci oke jadi ini yang tipe 52mm semai yang rectangular sebenarnya rectangular tapi semai ya karena di ujungnya oval shape terus lensanya ini convex ya tuh cembung keluar convex bukan cembung terus sudah saya bersihkan ini sejak 2007 baru dua kali saya buka 2012 dan sekarang ini gitu sudah cukup lama tapi lumayan ada banyak hal yang bisa saya bersihkan gitu ya jadi apa saja yang sudah dilakukan sebenarnya posisinya lumayan kotor sebelumnya karena campuran keringat lalu minyak dan juga stainless ya stainless dia efeknya jadi agak kotor ya terutama di bagian nose part ini yang mungkin teman-teman lihat tapi ini sudah banyak pengurangan nah jadi ini juga saya belum fully satisfied nanti saya cari waktu lagi untuk membersihkan tapi setidaknya ada sesuatu cerita atau hal yang bisa share ke teman-teman oke jadi apa saja yang pertama saya gunakan adalah buka dengan baut ya ini untuk melepas lensanya yang dari kaca terus dalam proses pembersihannya itu saya menggunakan vinegar dan baking soda ya vinegar dan baking soda lalu air putih warm hangat jangan terlalu panas karena kalau panas bisa bereaksi stainless steel apalagi dengan dicampurkan ini rasionya adalah rasio 1 1 dan air panasnya juga 1 1 TSM ya teaspoon jadi tidak terlalu banyak lalu dengan sikat bekas dan tapas gitu ya jadi korbankan sedikit hanya bagian tertentu untuk menyikat gitu ya lalu mungkin kita bisa lihat ini adalah fat yang jatuh dari proses campuran ketiga ini ya antara baking soda terus vinegar dan air hangat gitu ya jadi jangan air panas karena kalau air panas bisa bereaksi dan tidak baik dihirup pada saat pengerjakan juga gunakan glove dan masker gitu ya untuk memastikan gitu atau kalau ada kipas angin ya biar sirkulasinya bisa ke pinggir gitu jadi secara garis besar itu butuh waktu sekitar sejam bagi saya dan saya tinggalkan beberapa waktu menit ada sekitar setengah jam agar plug degree dan sebenarnya ada yang boleh dibilang ini sempat warna hijau teman-teman nose partnya warna hijau warna hijau dan sekarang sudah berkurang masih kuning sih tapi tetap saja sudah ada pengurangan dan di bagian dalam lensa yang ini ya ini ada pengurangan-pengurangan juga jika karat ini sudah tidak bisa di inikan lagi tapi di bagian dalam ini saya jumpai terutama yang di sebelah kiri yang di bagian sering terekspos nah ini mungkin teman-teman bisa lihat nah di sudut sini ini sebelumnya hijau tapi sekarang sudah tinggal sisanya yaitu karatnya dan di bagian bawah jatuh semua yang hijaunya di sebelah sini juga jatuh hanya bagian sini yang sudah rada rusti nanti saya coba perbaiki dan di sisi ini sebelah kanan mata sebelah kanan disini rustinya sudah sedikit tapi algai nya bukan algai ya tapi boleh dibilang algai ya ferdigris dan algai nya itu sudah jatuh terus di sisi frame di bagian bayonet ini ini di transisi antara pegangannya ini dan sini nah ini dia yang pull of debris itu dan karat juga kelihatan itu ya disini zoom nah ini dia karatan tadi warna apa nya fat atau lemaknya itu bisa jatuh disini 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 juga jatuh lemaknya jadi lumayan disini juga jatuh lemaknya kotoran kotoran dalam hal ini saya anggap lemak ya karena dia ada salt oil dan reaksi dari stainless steel gitu ya jadi ini stainlessnya tipe alloy ya teman-teman ini asli EO matte chrome jadi silver matte ya silver matte bukan yang shiny tapi dia matte dan dia sangat bagus menopang dan stabil oke jadi boleh dibilang proses untuk hampir satu setengah jam ini lumayan efektif membersihkan karena terakhir kali itu 2013 ya saya bersihkan saya buka dan dulu juga belum punya alatnya jadi bersihkannya melalui jasa itu ya jasa optik tapi ini kali ini saya do it yourself saya coba sendiri saya buka di bagian laut dia ini disini ya dibuka dan dilonggarkan dilonggarkannya disini sehingga lensanya bisa kita lepas oke nah ini masih ada sisa-sisa karat ya sisa karat nanti saya coba sekali lagi untuk di unoxidize sehingga semuanya bisa jauh lebih baik gitu oke teman-teman jadi secara singkat itu yang bisa saya share jadi proses melalui baking soda dan vinegar ini lumayan ngebantu ya boleh dibilang 50-60% kotorannya dan lemak-lemak itu lortok jadi dia jadi sekarang agak ringan gitu ya tinggal nanti saya pasang karena ini baru saya jemur ya saya jemur ada 2 jam mengeringkan dan ini untuk pegangannya juga harus sekali lagi saya bersihkan kotornya jatuh tapi masih sisa kuning-kuning sedikit ya kuning-kuning sedikit oke semoga sekali lagi ini bisa berhasil oke demikian untuk cleaning aviator sunglasses american optic atau AO sebagai gambaran singkat terima kasih atas perhatiannya selamat sore pamit